Yalah, jadi maksud kau itu, itu anu-anu sejak? Baju skot sejak? Yalah. Jadi perempuan? Perempuan punya satu sejak. Penghantin perempuan mengandung boleh? Hari ini kita berada di atas bukit gereja St. Teresa di Villa. Kami berada di sini sebab mengambil seminar untuk berkat kawin. Suasana tempat ini sangatlah sejuk, cantik. Awalnya bini aku menunggu di sini. Di awal kami bergerak tadi. Acara dia bermula 7.45 pagi. Kami di sini sudah dari tadi pukul 7 pagi. Bini saya tetap senyum biarpun belum sarapan pagi. Kawasan tempat paking dia terhadapi kami duluan sudah daripada yang lain. Jadi kami dapat paking. Inilah suasana dalam gereja dia. Betul-betul belum ada orang. Baru kami lagi bini dan ada yang dua-tiga. Sangat lagi menunggu di hadapan gereja. Seterusnya bini saya menunggu setia sana duduk. Tinggu-tinggu pun napis kunun dia bilang. Sudah tiba masanya untuk mendaftar diri kehadiran di hadapan pintu masuk gereja. Sekaligus membayang yuran tersebut. Saya tidak pergi beratur sebab saya suruh bini saya yang mengatur napis diri saya sebab saya pikirkan kamera. Yurannya adalah 100 ringgit untuk satu pesangan. Termasuklah makan minum waktu real. Dan makan tengah hari pun disediakan sudah oleh pihak gereja. Setelah pesan berdaftar kami duduk balik untuk tunggu pada seterusnya panggil masuk untuk mendengar cerama-cerama acara ini. Ini tiba masanya untuk kita masuk. Di gereja sudah saya ambil tempat duduk masing-masing. Ini aku dengar pula. Aduh bak. Ya guys tinggal saya tadi di luar. Terlebih pula. Inilah pemandangan dalam gereja St. Teresa. Kami di bawah bahagian belakang di bawah itu na atasnya. Tidak tahu untuk apa mungkin boleh juga budak-budak berdiri di sana ada tingkat dua begitu. Inilah hadapan punya desain. Ada Kristus misi kita. Dan di hadapan kita nampak ada monitor untuk kalau pada itu bercakap-cakap ada juga bertulis di hadapan. Jadi kita boleh ikut baca supaya kita lebih memahami kalau ada juga baca-baca begitu. Begitulah adalah pemahaman aku. Dan tidak tahu juga kenapa supaya kaki goyang-goyang kalau mendengar. Dan seterusnya bila pada kita mau nyanyi perbukaan. Kami terdiam sudah sebab baru pernah dengar lagu itu. Dan kami tidak tahu macam mana lirik setiap. Akan melemahkan kita. Akan melemahkan kita. Saya bilang apabila kita buka puluh saja mereka sudah jawab kita kau tidak puluh. Ini tidak puluh. Itu tidak puluh. Semua banyak yang kita puluh. So, itu yang udah berlaku. Hari ini saya sangat gembira. Saya sangat suka cipu. Wah, suara jat sedap. Memang kau merinding juga lah mendengar DP suara. Bisa ceramah. Saya bayang awin. Kurang dari lima tahun. Terpengar. Kurang dari lima tahun. Maksudnya, baru masih panas-panas. Ada? Satu, dua, tiga. Ada tiga. Yang lima hingga sepuluh tahun. Oh, itu masih panas-panas. Yang sepuluh tahun sampai dua puluh tahun. Ada juga? Oh, ya, ramai. Yang dua puluh tahun ke atas. Ada lagi? Oh, ini apa? Sepuluh. Dua puluh tujuh tahun sudah kawin. Itu kami tapi belum ambil berkat kawin. Jam sepuluh pada dibiarkan kami hampir at 45 minit. Yang mau merokok itu, merokok lagi luar sana. Yang mau bikin pemandangan pun boleh. Saya perasaan ataupun lain orang pun perasaan juga. Yang di gereja ini ada gangguan sikit. Besarnya, tupi jalan betul-betul jalan raya. Jadi, bila kereta itu mau naik bukit. Memang dia res minyak. Jadi, terganggu. Yang sembahyang di dalam udang adalah Kalo lori-lori itu yang tanggatakan minyak untuk naik bukit. Oke, masa untuk kembali di dalam. Dengar cerama seterusnya. Kami mesti mau ke 8 jam cerama ini. Sampai petang mungkin. Cuma dari segi authority. Dari segi, apa itu, Tantor yang menyelesa. Islam itu harus mendirukan. Dia harus menjadi provider. Protector. Aftor. Menjadi pemokal. Pemokal maksudnya, Menyajar keperluan rumah tangga. Makan minum. That's what they're doing. Protector. Tolong untuk bagi makangkan. Tolong untuk bagi makangkan. A few inches later. Masa makan. Pukul 10. Ada yang sedihakan untuk makan. Mee, horeng, hotdog. Ada kopi. Minuman teh. Minuman teh. Dan air. Minum teh. Itu semua pria sudah termasuk di yuran. So, lepas makan saya ternampak ada kelapang daur. Terima kasih. Saya mau putih. Tapi, wah, tinggi nya. Lihatlah nanti sana, kan? Tidak. 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 Saya juga paksa binis. Untuk buat montaj. Di dekat Mama Mary punya station. Ada Mama Mary punya. Padahal hutan. Tiksel kali. Ada bunga-bunga di tepi. Bekasah macam panjang juga lah. Satu jam rehat. Yang rehat makan. Untuk bersambung lagi sesi seterusnya. Masa tiba-tiba untuk sesi seterusnya petang. Sesi petang ini mengajar untuk family planning ataupun mengajar pasangan mendapatkan anak yang yang sempurna mengikut agama tanpa menggunakan alat-alat yang dibeli seperti pil, suntikan, ataupun seperti kondom. Doktor bilang, kok kesempatan selanjutnya. Doktor, hantar-hantar dokter. Itu kondom untuk seratus-peratus dengan selamat. Ada yang lucu. Oke. Ada sikit dan bibis. Itu perempuan langkah akhir. Kalau malam-malam pembora-perempuan. Mungkin saja. Sini dan disini ramah-lamah jadi kejahat. Jadi ada kehamilan. Lugui kopalik kondom. Tidak bunah. Sudah lugui kopalik kondom. Si suami tidak merasakan apa-apa. Cuma si istri yang merasakan gisila. Tapi binti merahimu gisil-gisil lama-lama. Karena ini datang. Dia akan melalui kegatalan. Macam gatal-gatal. Binti merahimu. Dan beli teman cium macam paul. Sampai sini nilai vlog ini. Kami akan sambung lagi ambil seminar besok. Tengah hari untuk ambil rapkai. Diorang ajar bagaimana menghadap di hadapan yang mau ambil berkat kawin. Terima kasih telah menonton video ini. Bye!